Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan mis pada mata pelajaran IPS pada pertemuan kemarin kita lurin ya untuk teman-teman di alpnz ini SMP kelas 7 membahas tentang permintaan dan penawaran nah sekarang kita bahas harga dan pasar pada pertemuan kali ini untuk tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menjelaskan pengertian harga dan harga keseimbangan juga pengadaan pasar fungsi pasar dan macam-macam pasar pertama kita bahas pasar eh maaf ya harga dulu apa sih harga-harga adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh satu unik barang atau jasa nah pada pertemuan lalu kan kita sempat bahas bahwa harga itu sangat menentukan bagi permintaan dan penawaran ketika harga naik para konsumen atau juga bisa dikatakan permintaannya turun tapi bagi produsen ketika harga naik itu menguntungkan ya penawarannya juga bagi mereka banyak ya kemudian kita akan bahas beberapa hal penting dalam konsep harga pertama harga bagi produsen adalah apa yang diterimanya ketika dia menjual suatu barang berarti berupa ya hasil penjualannya berapa yang kedua harga bagi konsumen nah bagi konsumen adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapat manfaat dari suatu barang atau jasa ya mungkin kita juga bahas sebagai ada yang namanya kalau bagi produsen atau penjual ada HPP ya sama harga jual ya kalau bagi konsumen yang agak biasa nah ada yang namanya apa tadi Miss bahas itu harga-harga mana ini maaf ya Miss mau lihat dulu sebentar mana harga oh ini harga pokok harga pokok merupakan harga merupakan nilai uang yang dikeluarkan untuk mengasihkan suatu barang dan jasa harga awal berapa masih pokok masih dalam bentuk modal kemudian ada tadi kan ada harga pokok ada HPP HPP itu menjadi patokan produsen untuk menentukan harga jual agar memperoleh untung produsen menjual barang di atas harga pokok harga pokok dulu baru ke HPP itulah sebabnya produsen menetapkan harga jual nih harga jual kepada pembeli harga jual dapat didefinisikan sebagai harga saat barang atau jasa dijual oleh produsen kepada konsumen harga jual itu diperoleh dengan cara bagaimana sih harga jual ya menambahkan laba atau keuntungan yang diinginkan dan produsen pada harga pokok atau HPP harga jual dipokok dengan cara menambahkan laba ya dari HPP ini HPP tambah laba ya itu dia harga jual selanjutnya kita bahas harga keseimbangan apa sih harga keseimbangan harga keseimbangan itu kadang disebut dengan istilah harga pasar karena pada harga keseimbangan baik konsumen maupun produsen mengalami kepuasan yang sama nah kita akan bahas dulu tentang tabel permintaan dan penawaran pisang goreng perhari di kantin sekolah pada pertemuan lalu kan kita bahas ada tabel ada kurva permintaan sama penawaran aduh yuk kita bahas bikin tabelnya dulu nih ada di halaman 182 harga dalam satuan rupiah kita lihat harga ada 5.000 ada 4.000 ada 3.000 ada 2.000 sama 1.000 ini jumlah yang diminta ini jumlah yang ditawarkan ini semuanya perhari ya diminta berarti bagi konsumen ketika 5.000 ada 10 permintaan sedikit ya 4.000 hanya 20 3.000 ya 30 permintaannya 2.000 ada 40 dan puncaknya ketika 1.000 permintaannya banyak karena murah ya ada 50 ini berbeda dengan ketika ditawarkan ketika 5.000 produsen justru menawarkan banyak ada 50 ketika 4.000 ada 40 tawarkannya ketika 30 tetap 30 ketika 3.000 ada 30 berarti ini ada namanya harga kesimpangan nih teman-teman 2.000 ah justru malah dikit bikinnya 20 ketika 1.000 bikin sedikit karena rugi ya nah disini kita akan lihat tentang eh gini dulu ada adanya disini surplus surplus berapa ada 40 buah ya ketika produsen menawarkan 50 ya konsumen memintanya 10 nih ketika harganya 5.000 ya ini surplus nih kemudian berarti ini ada kelebihan barang ada surplus ketika 40 berapa surplusnya 20 nah tapi disini ada terjadi keseimbangan keseimbangan pasar keseimbangan harga yang seimbang ya ada harga keseimbangan ketika harganya 3.000 permintaannya ada 30 kemudian yang ditawarkan juga berapa oleh produsen 30 juga ini keseimbangan ya beda lagi dengan ini kekurangan 20 buah kalau disini kekurangan 40 buah kurang berarti kalau yang disini mengalami kelangkaan ya langkah 20 langkah disini 40 ketika harganya murah konsumen maaf ya pengennya banyak tapi malah ditawarkannya sedikit nih sama produsen hanya 20 hanya 10 ya terus kurvanya seperti apa nah untuk kurva seperti ini nih mungkin teman-teman bisa bikin ya disini ada 1000 2000 2000 3000 4000 sama 5000 ini jumlah barang yang dimintanya 10 20 30 40 50 kemudian kurvanya ingat ya kalau kurva permintaan yang kemarin mis bahas dari kiri atas ke kanan bawah nah ketika kemarin mis lihat ada tugas ada yang betul nih kalau kurva penawaran sebaliknya ya dari kiri bawah ke kanan atas ya gitu nah bagaimana dengan kurva gabungan dari permintaan dan penawarannya ya tinggal gabungin aja nih tadi kan katanya kita mulai dari kurva permintaan dulu nih ketika harganya 5000 ya ada 10 ketika harganya 4000 ada 20 ya 4.020 ya nah ketika harganya 3.030 2.040 40 dan 1.000 permintanya 50 nah gini ya tidak tertarik nah ini kurva permintaannya kurang ini ya nah kalau kurva penawarannya ketika harganya 5000 itu justru bikinnya produsen bikinnya banyak 50 nah ketika 4000 bikinnya juga lumayan sih ya ada 40 30 aduh aduh ketika 3030 nah ini nih ada harga keseimbangan sama ketika 2000 bikinnya cuma 20 aja kenapa ini bikin 20 aja merugi ketika 1000 ya bikinnya 10 dikit ya ini bagi produsen nah ini ada gabungannya kalau yang ini mis bilangnya A aja kalau ini B yang A itu adalah apa kurva permintaan kalau yang B kurva penawaran nah di sini ada harga keseimbangan ketika yang ini nih yang C ya ada harga keseimbangan ketika berapa harganya 3000 yang ditawar ada 30 yang diminta ada 330 eh jelas ya di sini ya ada di sini ada surplus penawaran surplus penawaran SP aja ya 20 di sini surplus penawaran berapa tadi 40 ya ketika harga pisang 5000 terjadi surplus atau kelebihan barang bagi produsen tapi bagi konsumen ada di sini kekurangan penawaran ini KP aja 20 aduh langka dong ya terus yang di sini kekurangan sebanyak 40 ya 40 ya kekurangan 40 ketika harganya 1000 nah produsen malah bikinnya 10 sedangkan konsumen butuhnya 50 ya kurang 40 kemudian kita akan bahas pasar nih apa sih pasar pasar itu kita bisa artikan dalam arti sempit sama luas dalam arti sempit pasar adalah tempat dilakukannya kegiatan jual berbagai macam barang dan jasa untuk keperluan hidup sehari-hari nah dalam pengertian luas dan menurut ilmu ekonomi pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa itu dia tentang pasar kemudian kita bahas fungsi pasar pasar fungsinya buat apa sih pertama ada fungsi distribusi dalam artian memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen disalurkan barangnya kemana ke pasar kemudian fungsi pembentuk harga nah sebagai sarana pembentuk harga pasar itu berfungsi membentuk kesepakatan harga nih antara penjual dan pembeli jadi ada apa ada tawar menawar yang umumnya terjadi di mana di pasar tradisional kemudian fungsi promosi ya pasar berfungsi sebagai tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa di pasar disampaikan manfaat tuh keunggulan keunikan nah kepada siapa kepada konsumen selanjutnya kita bahas apa ini kita bahas macam-macam pasar pasar itu banyak macamnya nih kita bisa lihat dari segi wujudnya ada jenis barang distribusi atau penyelurannya waktu penyelenggarannya kapan aja sih dan struktur pasar ya pertama kita bahas dulu berdasarkan wujud nah berdasarkan wujud ada pasar konkret sama konkret ya sama pasar abstrak pasar konkret berarti apa nyata bisa dilihat secara fisik ya seperti ya penjualan pasar ikan tuna ya itu udah kelihatan berang ini jualnya apa kemudian pasar abstrak nah pasar ini tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga barang harga dan barang yang tidak secara fisik ya tidak secara fisik contohnya apa kayak pasar paluta asing pasar modal ya pasar komoditas nah pasar abstrak ini juga sering dikenal sebagai apa bursa ya selanjutnya kita bahas berdasarkan apa ini jenis barang ada barang konsumsi pasar barang konsumsi pasar yang menjual barang barang-barang yang digunakan untuk sehari-hari ikan daging buah-buahan ya dan supermarket ada pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi misalnya apa sih mis misalnya pasar tenaga kerja sebagai tempat para tenaga kerja mencari pekerjaan apalagi mis ada pasar modal sebagai tempat perusahaan memperoleh modal ya selanjutnya pasar berdasarkan luasnya jangkauannya kemana distribusinya kemana pertama ada pasar lokal biasanya ini pasar yang transaksinya terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat barang tersebut dihasilkan misalkan di laut ya itu ya pengendaran itu ya pasar lokal ada pasar nasional pasar yang transaksinya dalam suatu negara aja Indonesia misalkan Jakarta sama Papua jualan apa ya Kalimantan jualan sama apa jualan apa jualan apa atau misalkan ke Bandung kayak gitu ada juga pasar regional transaksi jual belinya terjadi di beberapa negara yang berada di dalam suatu kawasan misalkan ASEAN Indonesia sama Singapura Indonesia sama Malaysia jual beli kemudian ada pasar internasional transaksi jual beli ya sudah terjadi hingga ke berbagai negara di suatu eh maaf maaf ya di seluruh dunia ya udah jamannya sekarang nih udah pasal internasional apalagi dengan internet internet kemudian berdasarkan apa waktu penyelenggara ada pasar harian ya berarti tiap hari ada tuh di ciwasra ada ya pasar ciwasra pasar mingguan hanya misalkan tiap hari minggu aja nih kalau kalian yang rajin sport di Bandung suka banyak pasar tumpah ya mau hari minggu kalau di Ciloni ada pasar kamis hari kamis di unpan ada pasar unpan tiap hari minggu seperti itu ada juga pasar bulanan ya pasar yang kelihatannya berlangsung hanya sekali dalam satu bulan misalnya pasar yang hanya berlangsung saat pembayaran pensiun di depan kantor pos atau pasar yang buka di depan pabrik hanya ketika gajian pegawai kemudian pasar tahunan pasar yang kelihatannya berlangsung hanya sekali dalam setahun ya atau bisa dalam waktu tertentu contohnya kalau di Jakarta suka ada PRJ ya Pekan Raya Jakarta kemudian berdasarkan struktur ini lumayan banyak ada pasar persaingan sempurna sama pasar persaingan tidak sempurna nunggah kelihatan ini ya ciri-cirinya pasar persaingan sempurna adalah terdapat banyak pembeli namun mereka tidak dapat memengaruhi harga kemudian terdapat banyak penjual namun mereka tidak dapat memengaruhi harga berarti pembeli dan penjual tidak bisa memengaruhi harga ya meskipun banyak kemudian barang dan jasa yang ditawarkan bersifat homogen berarti satu saja tuh yang dijual ya udah homogen juga tidak dapat dibedakan kemudian ada kebebasan untuk masuk keluar pasar ya dan keadaan pasar diketahui oleh pihak dengan mudah terakhir ada kebebasan untuk mengambil keputusan contohnya kayak apa ada pasar bahan pangan ya pasar bahan pangan contohnya ya pasar bahan pangan berupa beras ya atau juga pasar modal ya kayak gitu selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna nah pasar persaingan tidak sempurna ini adalah pasar dimana harga harga ditentukan oleh keinginan sesuatu atau beberapa produsen harga ditentukan oleh produsen misalnya apa pasar semen yang diisi beberapa produsen saja nih pasar semen jenis-jenisnya banyak nih ya ada 6 ya pertama ada monopoli ciri-cirinya hanya terdapat satu penjua melayani banyak pembeli penjua tersebut bisa mengendalikan harga produk kemudian terdapat eh hambatan masuk yang tinggi yang mencegah perusahaan atau penjua lain untuk masuk ke dalam pasar dan tidak ada substitusi yang mirip yaitu monopoli ya mungkin kita bahas miskredul penjajahan dong ya mendekati kan awal mulanya ada penjajahan VO itu kan ada kongsi dagang yang namanya VOC ya itu monopoli kemudian ada duopoli duopoli apa ini ada dua pasar iya adalah pasar yang penawarannya terhadap suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan ya ciri-cirinya hanya ada dua penjual ada banyak pembeli harga ditentukan oleh kedua penjual dan kedua penjual saling tergantung dalam menentukan harga misalnya penawaran untuk minyak pelumas dikuasai oleh perusahaan X dan Y ini contohnya kemudian ada oligopoli berapa dong oligopoli berarti pasar yang penawarannya dikuasai oleh beberapa perusahaan lebih dari dua ya perusahaannya banyak ya penawar contohnya apa misalkan ada penawaran deterjen di suatu negara dikuasai oleh beberapa merk deterjen ciri-cirinya kayak gimana sih mis pertama hanya ada beberapa penjual yang melayani banyak pembeli kemudian para penjual tersebut dapat mengendalikan atau menentukan harga ketiga terdapat hambatan yang tinggi bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar terakhir produk yang dijual relatif homogem namun sedikit-dikit lah perbedaannya kemudian ada monoposoni pasar pasar yang hanya terdapat satu pihak pembeli kalau tadi kan yang poli-polian terfokus kepada penjualnya ya harga ditentukan penjual jadi kayak bersifat memaksa kalau sekarang ada monoposoni personi-sanian fokusnya kepada pembeli monoposoni adalah pasar yang hanya terdapat satu pihak pembeli sehingga ia mampu untuk menetapkan harga misalnya perusahaan A itu menguasai menguasai penentuan tarif kereta api di suatu negara nah ciri-cirinya nih ciri-ciri monoposoni hanya terdapat satu pembeli untuk banyak penjual pembeli juga dapat mengendalikan atau menentukan harga yang ketiga barang yang diperjual belikan umumnya merupakan bahan baku atau barang mentah yang terakhir pembeli biasanya bukanlah konsumen langsung teman-teman melainkan pedagang atau produsen yang akan menjual kembali yang akan mengolah barang tersebut sebelum dijual ya monoposoni satu aja ya satu aja yang beli tapi banyak perusahaannya ada duopos duoposoni duoposoni itu berarti dua ya ya ada dua pihak untuk membeli barang misalnya apa ada telekomunikasi SLI ya menghasilkan sejumlah perusahaan hanya dibeli oleh dua perusahaan ciri-cirinya ya tentu ada banyak penjual hanya ada dua pembeli harga ditentukan oleh pembeli juga dan kedua pembeli saling tergantung terakhir ada oligop soni ya pasar yang pembelian terhadap suatu barang dipegang oleh beberapa pihak misalnya infrastruktur telekomunikasi teluler suatu negara hanya dibeli beberapa pembeli ya atau beberapa perusahaan ya ciri-cidinya nih ini sebutin ya pertama hanya terdapat beberapa pembeli untuk banyak penjual ya berarti ini ya intinya lah dua lebih dari dua pembeli deh tapi tetap penjualnya banyak kemudian para pembeli tersebut dapat mengendalikan atau menentukan harga sama ya yang ketiga yang diperjual belikan umumnya merupakan bahan baku atau barang mentah ya yang keempat para pembeli biasanya bukanlah konsumen langsung nih rata-rata emang kayak gitu ya kalau yang pembelinya sedikit ya melainkan para pendagang atau produsen yang akan menjual kembali atau mengulah barang tersebut sebelum dijual ya gitu berarti ini fokusnya emang ini juga pembeli tapi membelinya membeli barang mentah hampir semuanya ya untuk dijual kembali yang ini nih yang monopsoni duopsoni oligopsoni hanya dilihatnya dari jumlah pembeli kalau ini jumlah pembeli dilihat dilihatnya dari jumlah pembeli kalau ini dilihat dari jumlah penjual kalau disini penjual yang menentukan harga kalau disini pembeli nih yang menentukan harga ya selanjutnya oke udah dia udah terimakasih nih yang udah nonton video pada pembelajaran kali ini untuk tugas kalian bikin makalah singkat nih tentang jenis pasar yang ada di sekitarmu secara kelompok kelompoknya masih dua ya ingat harus kerja kelompok ya jangan sampai sendirian aja kasian nih kenapa kelompoknya supaya cepet ya kemudian di makalah itu bikin pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin kalian tahu ya misalkan ada yang mau bikin pasar pasar harian misalkan pasar ciwasra nanti di makalah itu misalkan ada yang bikin pertanyaannya lima pertama apa itu pasar pengertian pasar yang kedua pasar ciwasra berdiri pada tangga berapa kapan pasar ciwasra jadi didirikan jadi sejarah ini dulu kemudian pasar ciwasra termasuk dalam pasar apa nanti di jawabnya dijelaskan deh di jawaban itu jadi bikin dulu pertanyaan kemudian jawaban nanti bagi-bagi tugas tuh ada yang tugasnya bikin makalahnya ya makalah juga gak apa sih gak sendirian bisa dua orang tiga orang ada yang tugasnya bikin pertanyaan kemudian bikin jawaban bikin pertanyaan harus sama jawabannya juga ya ada yang tugasnya foto-foto misalkan pakai bukti nih ada yang pakai bukti sampo nih temen-temen satu orang atau dua orang foto sama salah satu pedagang ya kayak gitu dan juga ada yang tugasnya bikin powerpoint nanti dijelaskan deh di pertemuan selanjutnya ketika zoom meeting ya mungkin minggu depannya lagi deh ya selebihnya mis akan kasih contohnya makalah seperti apa di grup whatsapp ya kita akhirnya dengan hamdallah alhamdulillah amin mis tunggu tugasnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih